Bagaimana cara mendidik anak yang mulai di masa puber. Maka sebagai orang tua harus betul waspada dalam keadaan-keadaan semacam ini. Yaitu yang pertama adalah Anda dengan lembut-lembut lalu tidak ada ketegasan atau tegas-tegas yang ada kelembutan. Anda harus menyesuaikan. Tapi yang sebelum itu semuanya, Anda harus menjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sunni ala sehidina Abu Muhammad. Buya izin bertanya bagaimana cara mendidik anak yang mulai di masa puber. Terkadang anak itu dikerasin, salah, dilembutin pun salah juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Murahik. Setelahnya murahikin. Masa puber. Jadi masa puber itu mungkin masa pancarobalah. Perubahan dari masa kekanak-kanaan menuju ke dewasaan. Ini perlu proses ya. Sehingga usia seperti itu adalah dikatakan usia sensitif, rasa kritis belum ada, yang ada adalah keinginan untuk, yang ada adalah kekagaman dengan sesuatu yang terlihat secara dohir adalah baik, bukan baik batin. Sehingga muncul orang-orang di usia begini mudah ikut-ikutan. Usianya ajalah sensitif, artinya mudah sekali terpengaruh. Mudah apa, usia, rasa kritis belum ada. Kritisnya belum ada. Tapi hanya kagum, saya ikut-ikutan. Sebab kritis nanti muncul di saat usia kedewasaan. Nah, kita harus bisa menyesuaikan dengan umur mereka. Kemudian di dalam dirinya ada sesuatu yang selama ini tidak pernah ada. Anak kecil tidak ada usia syahwat. Anak gede sudah ada. Kecenderungan. Kemarin ketemu dengan perempuan, anak laki-laki kita ketemu dengan anak perempuan, biasanya saja main. Tapi sekarang di saat sudah mulai menjelang dewasa, di pancarobah, di masa puber ini mulai ada perubahan. Nah, di sini lah. Banyak orang yang ingin merusak anak-anak di usia-usia semacam ini. Dikenalkan cara berkauh yang salah. Mengenal seks yang salah. Ini adalah di saat anak-anak umur, umur semacam ini. Penasaran ya, apalagi dalam dirinya ada syahwat. Kemudian pengalaman-pengalaman balik yang pertama, keluar mani dan seterusnya. Itu kalau ditakutkan dengan cara yang salah, akan terus berkembang dengan kesalahan cara melampiaskan atau menyelesaikan urusan problem-problem syahwatnya. Nah, na'udzubillah. Di usia-usia kecil. Jika banyak orang keplekset, zina dan sebagainya di usia kecil. Bahkan na'udzubillah. Lebih bahaya laki adalah diajari cara memelampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Maka muncul yang sering kita sebut dengan LGBT dan sebagainya. Di umur-umur seperti itu. Maka sebagai orang tua harus betul waspada dengan keadaan-keadaan semacam ini. Yaitu yang pertama adalah, Anda tidak jangan lembut-lembut lalu tidak ada ketegasan atau tegas-tegas tidak ada kelembutan. Anda harus menyesuaikan. Tapi yang sebelum itu semuanya, Anda harus menjadi kawan terbaik bagi anak Anda. Yang tanpa ragu dia akan curhat kepada Anda. Beri jaminan bahasanya. Di saat curhat kepada Anda, Anda akan bisa mendengar curhatannya. Anda harus bisa menjadi seorang kawan yang baik bagi anak-anak Anda. Supaya dia tidak bercerita kepada orang lain. Lebih dahulu akan cerita kepada Anda. Dan Anda harus bertungguh terbuka kepada mereka. Kembali dalam hal-hal yang sangat pribadi, urusan asmara dan sebagainya. Anda harus bisa menjadi kawan anak-anak Anda untuk berdiskusi. Bukan berarti kita berdiskusi kepada anak kita untuk kita corokkan, kita curbuskan di dalam hubungan haram antara laki dengan perempuan misalnya. Tidak, akan tapi justru kedekatan ini akan menjadi benteng. Yakinkan bahwasannya Anda tidak akan marah kalau suatu ketika anak Anda menikah kapan saja. Yang penting menikah dengan cara yang halal. Dibuka pintu halal biarpun tidak mungkin menikah di usia 14 tahun, 13 tahun. Tidak, akan tapi orang tuanya yang terbuka ini bagi mereka adalah benteng yang kuat. Berbeda dengan orang tua yang dikit-dikit marah dan sebagainya. Sehingga bagi dia adalah lebih baik saya melakukan dengan sembunyi. Sehingga di saat dia melakukan dengan sembunyi tidak terpantau oleh orang tua. Maka kerusahaan yang paling repot adalah di saat seperti ini. Maka di saat orang tua terbuka, itu akan jadi rem bagi dia. Kenapa aku melanggar pun ibuku juga mengizinkan kok. Kalau sudah halal dan baik. Termasuk problem-problem yang lainnya. Termasuk problem, mohon maaf, lawan jenis. Problem sejenis. Problem minuman keras, sabu-sabu dan lain sebagainya. Nah, itu kan di saat mereka punya permasalahan diajari oleh temannya untuk nyelesaikan permasalahan dengan minuman keras dan sebagainya. Ikut-ikutan. Tapi kalau orang tuanya lebih dulu menjadi kawan yang baik. Maka ketahilah bagi seorang anak adalah itu benteng bagi dia. Untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar syariat Nabi SAW. Maka ayo belajar menjadi orang tua yang baik. Menjadi kawan yang baik. Kalau anda punya waktu di rumah bersama anak-anak. Mereka bukan robot. Mereka perlu orang yang anda sapa dengan baik. Mereka perlu sentuhan-sentuhan lembut tangan anda. Dan mereka perlu-perlukan anda, mohi para orang tua. Nggak cukup mereka anda beri materi. Agar tetapi mereka perlu kelembutan dan kasih sayang. Ada sebagian orang hanya memberi uang-uang kepadanya. Mana? Kasih sayang perlu. Maka dengan hadirnya kasih sayang, kelembutan, saling percaya. Kemudian setelah itu, merasa bahwa seorang anak ini adalah tidak jauh dengan orang tuanya. Maka sangat mudah untuk membentuk karakter anak saat itu. Tapi kalau orang tuanya marah saja keadaannya. Maka bagi anak adalah, dia tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Yang jelas, umiku marah-marah. Ayahku marah-marah. Nggak peduli dengan apa yang diucapkan. Benar atau tidak benar. Nggak penting. Yang penting ibu aku marah-marah dan aku tidak suka. Ini kan bahaya sekali. Sehingga seorang anak menjadi, apa namanya, menjadi jauh dari orang tua. Atau orang tua yang Masya Allah, tidak pernah punya keberanian mengingatkan sang anak. Tidak pernah pernah beranian mengingatkan sang anak. Sehingga saat seorang anak melakukan kesalahannya, biarkan begitu saja. Sehingga muncullah anak yang tidak punya adab, tidak punya balas budi, mentang-mentang, dan seterusnya. Jadi anda tidak boleh terlalu keras. Tidak boleh lembut-lembut amat. Tak akan, tapi anda harus pandai punya, mencari celah-celah bagaimana anda menyampaikan kebenaran, bagaimana menghentikan anak-anak anda dari kemungkaran. Nah, kemudian juga bermacam-macam cara. Apalagi zaman ini adalah zaman media sosial misalnya. Barangkali bisa ada kesepakatan. Kalau anda punya uang, beli laptop dan sebagainya. Bisa saja begini. Kalau ingin melakukan browsing internet, harus dihadapan anda sebagai orang tua. Jangan biarkan liar begitu saja. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan tentunya untuk menolong anak-anak, anak-anak kita. Akan tapi yang jelas adalah, anda harus menjadi kawan terbaik bagi mereka. Teman diskusi. Jangan sok deh jadi orang tua laki-laki. Seorang laki-laki sok banget. Jaga image. Depan anak gak ada. Tidak. Kedekatan itu penting. Anda bangun dengan anak-anak anda. Supaya mereka nyaman dengan anda. Ketahilah, jika seorang anak sudah tidak nyaman dengan orang tuanya, dia mencari kawan yang menyaman dengan dia. Sehingga dia bisa saja ngobrol di gardu, ngobrol di perempatan jalan, ngobrol dimanapun. Sehingga jauh dari orang tuanya. Sementara kawannya tidak semuanya adalah orang yang merindukan kebaikan kepadanya. Bisa jadi yang menjermuskannya. Sehingga kepresan dalam kehinaan. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk menjaga anak-anak kita. Amanat kita yang namanya anak. Sehingga itu menjadi sebab. Anak kita menjadi sebab kecehaan kita di akhirat. Di surga Allah SWT. Selamat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma sholih alaih wa ala alih wa sahbam.